Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, guys di video kali ini saya akan membuat sebuah alat yang berguna ya guys ya yang mungkin ini bisa kalian buat di rumah guys ya, karena dengan bahan-bahan yang sederhana dan ini tuh bahan-bahannya tuh saya bekas semua guys ya, tidak ada yang baru guys dan disini tuh kita akan membuat barang yang tadinya bekas itu bisa kita gunakan lagi guys ya dengan rangkaian-rangkaian sederhana seperti ini nih guys ya oke, disini kita siapkan bahannya yaitu adalah sebuah trapo guys ya disini saya menggunakan trapo CT 3A guys jadi trapo nya itu CT ya guys ya, ada tulisan CT nya gitu guys ya oke, kemudian kita siapkan juga sebuah transistor guys disini saya menggunakan transistor tip 42C ya guys ya kayak tip 42C, kemudian kita siapkan sebuah resistor nah resistor ini saya menggunakan resistor 1kohm dengan daya 0,5watt guys atau setengah watt gitu ya guys ya kemudian terakhir kita siapkan sebuah baterai lithium 3,7V guys baterai 18650 gitu guys ya baterai paper kayak gini tuh guys sama si holder nya gini guys ya supaya gampang nanti ketika pemasangan ya guys ya guys langsung aja guys kita akan membuatnya guys jadi alat ini sangat gampang banget dibuatnya guys kalian pun langsung bisa guys membuatnya guys kalau kalian itu ingin membuat ya guys ya oke langsung aja guys ya kita akan pasangkan terlebih dahulu si transistor ini nih guys transistor ini ada kakinya ada 3 ya guys ini namanya transistor nah kakinya ada 3 ini yang kita pasang itu adalah di kaki yang tengah ini guys kaki tengah ini kita pasangkan di ada tulisan 12 yang bisa ini adalah 12V nah 12V guys ya disini karena kita cari tegangan yang paling kecil guys ya tegangan yang paling kecil karena disini paling besar itu adalah 30V guys kita cari yang paling kecil aja guys ya oke seperti ini guys kemudian kita pasangkan lagi resistor nya guys ini dia resistor ini dia disini ya nah resistor nya 1k ohm guys kemudian kita pasangkan ke 12V lagi guys ya nah si resistor ini kita pasangkan lagi ke 12V nah disini dia guys jangan sampai salah guys pemasangannya guys ya jangan sampai kita pasangkan di 18V guys ya ini kurang nyambung guys gak nyambung guys ya kita harus seimbangkan saja 12V sama 12V guys oke ini setnya guys ya nah setelah seperti ini ini untuk bagian output nya guys ya ini output nya ada tulisan 0 sama 220V guys terus seperti ini guys oke guys setelah seperti ini kita akan pasangkan sebuah ini si baterainya ini guys nih baterainya ini kita pasangkan terlebih dahulu adalah negatif dulu guys ya ini kaki negatif atau kabel negatif pada sebuah batkai nah ini kita pasangkan di CT guys nah ada tulisan CT guys ya nah ini dia kita pasangkan disini di CT ini guys nih guys seperti ini guys ya udah seperti ini nah ini untuk positifnya kita jangan dulu pasang guys ya kemudian disini kita akan pasangkan sebuah lampu guys ini dia guys lampu PLN guys 220V nih guys kita lihat dalamnya aduh kita buka dulu guys nah ini dia guys ini kedaleman lampu LED kayak gini guys ya ini ada sebuah dioda terus lampu lednya ini ada 1234566 biji guys ya oke kita akan tutup lagi guys seperti ini karena disini saya tidak ada fittingnya guys tidak ada buat muter-muternya gitu guys guys ini saya langsung solder aja guys nih di outputnya guys ya disini nih nah disini guys untuk pemasangan ininya kabel warna hitam atau merahnya ini bebas ya guys ya kita akan pasangkan disini aja di bodinya guys kita solder aja guys ya karena ini saya gak ada fittingnya nih guys sama aja guys ya mau pake fitting atau enggak pun sama aja guys yang penting kabelnya itu terhubung guys atau nyambung gitu guys ya nah oke guys seperti ini guys ya oke si lampu lednya sudah kita sambungkan guys ya kemudian kita akan coba guys ya kita akan coba terlebih dahulu itu kita akan tempelkan saja si positif ini kabel positif ini ke transistor guys yang ininya oke kita akan kita akan coba guys ya 123 dan apa yang terjadi guys wah mantep sekali guys ini terang ya guys ya mantep guys nih ya dengan alat seperti ini guys kita bisa membuat sebuah alat di rumah guys ya itu sebuah alat buat matelistrik guys ya buat matelistrik atau disebut dengan sebuah emergensi tapi disini kita menggunakan trapo jadi disebutnya inverter gitu guys ya nah guys tuh guys oke cukup dengan bahan sederhana baterainya juga cukup satu juga cukup ya guys ya ini bisa kuat sampai berapa jam nih guys nih ya ya cuma tika tempel aja ke sini tuh bagian negatifnya ke si transistor yang ini ya yang emitternya nih nah tuh guys langsung nyala aja guys guys kita akan solder aja langsung ya guys ya kita akan solder disini nah guys mantap banget ya guys ya si lampu lednya langsung menyala guys selesai dengan bahan-bahan segini aja nih guys ya ini kalian bisa coba di rumah guys ya untuk membuat seperti ini guys ini lampu lednya sekitar 5 watt guys ya ini tulisannya 5 watt guys ya seperti ini tuh guys ya ini lumayan banget buat penerangan kalau kondisinya itu lagi gelap guys atau lagi mati listrik gitu guys ya nah ini cocok banget nih guys buat kita di rumah yang lagi keadaannya itu mati listrik gini guys ya ini cocok banget alat ini guys bisa berguna guys nah guys cukup sekian aja guys ya video dari saya guys semoga video ini bisa bermanfaat guys jika kalian suka dengan video ini silahkan tinggalkan jejak kalian guys dengan cara like subscribe guys oke guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys selamat menikmati